Selama saya mengikuti Olimpiade, program-program yang diadakan pihak edukersal berperan besar dalam pencapaian saya. Di belakang ini menurutku perkembangan pengetahuan Olimpiade itu paling signifikan yang disitu. Jadi karena aku dari tidak tahu apa-apa sampai aku punya pemahaman untuk materi seluruhannya. Tanggapan mengenai E2S, ya aku ngerasa kalau aku bisa nyampe ke IMO ini karena bantuan dari pelatihan ini juga. Kenapa? Soalnya dari pas aku masih SD gitu ya, pertama kali ke tolimen biasa-biasa gitu. Tapi mas ikut pelatihan E2S kayak ngerasa gitu ada berkembangnya kayak bisa dibilang pesat lah. Tanggapan saya mengenai E2S itu sangat positif. Karena most importantly dia tidak hanya mengajari Anda apa yang Anda perlukan untuk Olimpiade, tapi juga mengajarkan Anda bagaimana cara belajar yang menurut saya lebih penting apalagi untuk ke depannya. Tanggapan saya mengenai program-program E2S itu program-program E2S yang saya ikutin bermanfaat banget bagi saya. Saya dapat banyak materi baru, terus juga saya meningkatkan kemampuan problem solving saya. Dari kem-kem yang saya ikutin, saya dapat banyak materi baru, terus juga soal-soal yang dikasih itu bagus-bagus. Saya sangat menikmati mengikuti program-program ini, terutama karena program ini tidak hanya menyajikan materi-materi yang diperlukan, tetapi juga mengenalkan saya dengan banyak teman dan mentor yang sangat mendukung dalam pembelajaran saya. Secara pribadi, saya sudah merasa sangat puas dengan pembinaan yang diadakan oleh E2S. Aku kurang bisa belajar sendiri, terutama awal-awal sih, awal-awal Olim kan susah banget. Ya kalau sekolah mungkin kalian bisa belajar dari buku, cuma kalau Olim kadang, untuk beberapa orang seperti aku, susah banget untuk belajar dari nol, baca buku. Soalnya bahasanya pun, buku tuh suka berlibat kan bahasanya. Nggak noob friendly gitu, jadi bener-bener susah. Dan di camp, sebenarnya aku ketemu kakak-kakak yang luar biasa, pengajar yang mereka biasanya dulu juga, dulunya mereka siswa-siswa Olim. Jadi mereka bener-bener tahu apa yang kita butuhin, karena mereka pernah melalui hal serupa. Nah disitu jadinya aku bisa belajar dengan enak, karena bahasanya pun penyampaiannya jelas yang familiar dengan kita, dan kalau kita kurang jelas kan kita bisa tinggal tanya. Dan mereka sangat-sangat open, sangat friendly. Jadi kita hal sepele apapun, apa yang menurut kita pertanyaan bodoh tuh nggak ada. Nggak ada pertanyaan bodoh, karena untuk bisa mengerti Olim itu kita harus banyak pertanyaan sih. Dan disitu kesempatannya sangat-sangat baik untuk bertanya di camp itu. kalau kenangan yang menarik pas selama ini, mungkin ini, pas ada, aku ikut general camp pas aku kelas 8, pas 2016, Desember 2016. Jadi pas disitu tuh, oh ini, pas disitu yang peringkat satu tuh, kan di tiap bidang dia dicari peringkat satunya. Yang peringkat satu ntar dikasih duit gitu. Ya, aku jadi bersemangat untuk ingin diri pingat satu di pas kem itu Tapi ya, gagal Gak apa-apa sih, jualnya temenku ada yang Akhirnya temenku ada yang dapat pingat satu dan takdir aku Itu pengalaman yang menarik sih Kemudian pengalaman saya yang paling menarik pada saat Eduos adalah saat pergi ke pribadi Bandung Tidak ada relasinya dengan oligade, tapi lumayan seru aja Tinggal di tempat asrama yang lain dan main biliar, badminton, tenis major dan seterusnya Kenangan saya selama mengikuti Eduos itu Saya dapat banyak temen, dapat banyak temen baru Terus juga bisa deket sama temen-temen Bisa juga, saya juga deket sama pengajar-pengajarnya juga Lalu, di luar pelajaran, aku dapat lagi yang penting adalah cerita-cerita dari kakak itu Oke, selain pelajaran mungkin ada lagi hal-hal yang teknis Kayak, pakai kalkulator lah Atau masalah alat tulis dan lain-lain Dan mungkin kalian pikir sepele Cuman terkadang hal-hal itu bernampak besar Tidak itu secara psikologis atau apa Tapi menurutku sangat-sangat bermanfaat lah Hal-hal seperti itu Selain itu ada juga cerita-cerita pengalaman pelanggan mereka Entah itu dulu mereka kesalahan lucu atau konyol saat alibiade Atau mereka dulu cerita jalan-jalan keluar negeri Hal yang kayak gitu tuh membuat kita siswa menjadi semakin termotivasi Untuk bisa menjadi seperti mereka Atau bahkan lebih baik dari mereka Dan ya, segala hal itu yang sangat membekas di saya Kesan dan kesannya Kesannya ya Aku ngerasa kalau di EDS itu aku bisa berkembang banyak banget Dan emang guru-guru dan teman-teman itu juga Men-support banget gitu Buat kita berkembang di ilmu olimpiade yang kita coba rai gitu Dan kesannya ya Semoga Pelatihan eduos ini makin sukses Dan para hasilnya makin bisa prestasi Pesan saya ke eduos Ya terima kasih Terima kasih Udah bikin aku jadi lebih baik Kalau pesan saya ke siswa-siswi eduos selanjutnya Ya semoga sukses Sejuruh saran saya tidak bisa memikirkan karena saya sangat suka Saya sangat puas dengan pelatihan eduos Tapi untuk harapan ya harapan saya harus terus ada Karena saya pengen melihat ada di kelas saya Genasi-genasi selanjutnya untuk menjadi pemenang-pemenang selanjutnya Menjadi seorang mengharumkan kota selanjutnya Mengharumkan nama provinsi Mengharumkan nama Indonesia Menjadi pemenang-pemenang yang lebih mudah dari saya Sukses terus pokoknya eduos Dan support terus siswa-siswa Sarannya Mungkin ini sih buat eduos ya Udah bagus banget sih Mungkin ini Kalau bisa Misalnya pas pandemi ini udah selesai Misalnya cuma dikasih waktu tiga minggu ya kalau nggak salah Buat setiap camp gitu Camp olimpiadanya Ya mungkin bisa dipertambah gitu Biar makin efektif gitu Pertahankan kualitasnya Semoga menjadi semakin maju Kemudian saran saya bagi Kalian yang masih berjenjang olimpiade adalah Coba bagi Tugas atau task yang That you have into like Smaller pieces Because that will give you more chances for your life Give you more motivation To do each other Saya ingat Pas saya SMA itu Pas mau persiapan untuk OSN SMA Saya ingat Kok rasanya jauh sekali ini Untuk persiapan OSN SMA Karena kayak satu soal aja saya Nggak bisa lakuin sama sekali Dan Hal yang paling berguna bagi saya Pas itu adalah Pasang target yang kecil-kecil Sampai Dimana saya bisa lakuin satu Lakuin satu target dalam sebulan Terus habis itu saya pergi ke target selanjutnya Dan seterusnya Dan pelan-pelan akhirnya saya Tiba-tiba Udah selesai semua targetnya Itu memberi saya jauh lebih banyak motivasi Karena sekarang Instead of kayak Having one big target Which is like OSN I now have smaller targets That are actually like managed And Yeah That's it Thank you very much And Good luck That's it Thank you Thank you Thank you Thank you